Sahabatku bukan mantanku, berikutnya sahabatku bukan mantanku. Rizky Gilarta berkutik saat Raffi Ahmad tanya statusnya dengan Hindahau, sahabat atau mantan. Ditulis oleh Pegia Rosada Fitrianu di Tribun Selon. Aktor Rizky Bilar terdiam setelah Raffi Ahmad singgung soal statusnya dengan aktris Hindahau. Hal tersebut diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rans Entertainment, Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2020. Nama Rizky Bilar menjadi perbincangan publik setelah momen pernikahan pasangan Hindahau dengan Reim Bayang. Diketahui, Hindahau dan Reim Bayang memutuskan untuk melepas masalah jam mereka, pada Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2020, lalu. Sejak saat itu, Rizky Bilar sering diperbincangkan karena ditinggal nikah oleh Hindahau. Karena sebelumnya, Hindahau dan Rizky Bilar dikabarkan menjalin kedekatan. Ketika berbincang dengan Raffi Ahmad, Rizky Bilar mengaku tidak berekspektasi akan menjadi sekarang ini. Ia tak menyangka menjadi sosok Rizky Bilar yang dikenal banyak orang, hingga digandrungi oleh penggemar perempuan. Rizky Bilar pun menuturkan, kala itu ia hanya menghadiri pernikahan Hindahau dan Reim Bayang untuk memenuhi undangan. Ia nampak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos, tampak serasi dengan sang pengantin. Sebenarnya gue sendiri gak ekspek, awal mula gak ngangka gue cuma datang ke nikahan Dinda. Gue datang ke nikahan Dinda Hau menungin undangan, terang Rizky Bilar. Kemudian Rizky Bilar menjelaskan membuat story di akun Instagram untuk mengucapkan selamat pada Dinda Hau dan Reim Bayang. Dalam unggahan itu, Rizky Bilar menuliskan, selamat menikah sahabatku. Ia langsung menekankan bahwa yang ditulis adalah, sahabat, bukan, mantan. Namun, banyak warga net yang beranggapan bahwa Rizky Bilar merupakan mantan kekasih dari Dinda Hau. Hal tersebut berkaitan dengan kabar kedekatan keduanya sebelum pernikahan berlangsung. Cuma story in selamat nikah sahabatku, sahabatku lu bukan mantanku lu. Tapi orang lain beropini kalau gue tuh mantanan ama Dinda, jelas Rizky Bilar. Secara cepat, Raffi Ahmad pun meminta Rizky Bilar untuk menjelaskan status yang sebenarnya. Yakin, apakah Rizky Bilar dan Dinda Hau di masa lalu hanya bersahabat atau justru memang mantan kekasih? Padahal, tanya Raffi Ahmad, mendengar pertanyaan Raffi Ahmad, Rizky Bilar justru tak berkutik tidak menggerakkan badan sedikit pun. Bahkan, Rizky Bilar memilih untuk diam sembari menatap mata Raffi Ahmad. Dari kejadian itu, publik menganggap bahwa Rizky Bilar merupakan bagian dari Satgol. Kini, Rizky Bilar pun dijodoh-jodohkan dengan penyanyi dangdut tanah air, Lesti Kejora. Hal tersebut dikarenakan Rizky Bilar maupun Lesti Kejora sama-sama ditinggal menikah. Jika Rizky Bilar ditinggal di Dinda Hau, Lesti Kejora ditinggal oleh sang mantan kekasih, Rizky Dadua. Rizky Dadua telah menemukan sandaran hatinya pada seorang perempuan Sunda, bernama Nadia Mustika Rahayu. Pernikahan di Dinda Hau dan Reimbayang dengan Rizky Dadua dan Nadia pun hanya berselang satu minggu. Diketahui, Rizky Dadua menikah dengan Nadia pada Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2020, lalu. Keduanya melalui proses taarut sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah perhubungan yang lebih serius. Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun sekarang ini dikabarkan tengah menjalin kedekatan. Hal tersebut diketahui dari keduanya yang sering membuat konten bersama, atau menjadi bintang tamu di suatu acara. Bahkan, warga net telah membuat singkatan dari nama Rizky Bilar dan Lesti yang sering disebut Leslar. Terima kasih telah menonton!